Intro Ki, thank you loh Ki. Siap, bonnet. Hahaha. Rizky. Ki, lu umur-umur sih Ki? Gua sekarang umur 27. Oh 27, berarti kulahir kan 95? 95 betul. Oke Ki, menarik banget ya. Gua tuh kemarin nge-reset cerita lu. Iya. Cukup waw ya, sama bunyi-bunyi ginian. Iya. Gak apa, kita gak bisa bikin. Itu duk di kursi itu udah 2 orang jatuh serangnya. Pake waktu dimana, duh, gitu kan. Hahaha. Masih. Masih mau duk di situ nyoba, akhirnya udah jatuh. Hahaha. Oke Ki, oke. Siap. Jadi Ki, gua tuh... Gua sampe gak pengen nonton video lu, takut tau ceritanya. Iya. Cuman tim kreatif gua bilang ini menarik banget ceritanya. Siap. Jadi ceritanya tuh tentang ini ya, gereja setan. Gereja setan. Oh, the church of evil. Yes. Yes. Satanic church. Oh, satanic church. Oke, tapi sebelum kita masuk ke situ, lu background lu gimana Ki? Mas, lu berarti orang Kristen dong? Kristen. Hmm. Banget? Banget. Protesan atau katolik? Protesan. Protesan. Oke. Keluarga lu pun juga Kristen Totok? Kristen Totok dari kakek itu turun-turun temurun. Oh, keliatan dari mukanya sih. Hahaha. Chinese food ya. Chinese food. Oke, lu berarti dari SD, SMP, SMA normal? Normal. Mas, gue normal lu ke gereja yang benar. Kebaktian ya kalau protestan ya? Baktian ya, setiap minggu. Dan setiap hari juga ke gereja waktu itu, sempat ngebantuin di gereja juga. Oke. Hmm. Pada akhirnya, lu bisa masuk ke gereja setan? Iya. Coba lu ceritain lu gimana awalnya? Ceritanya gini Bang Wonat. Itu kejadiannya di 2018, iya kan? Oke, 3 tahun yang lalu, 4 ya? Iya, 4 tahun yang lalu. Oke. Dan gue emang bener terlahir dari keluarga yang dibilang Kristen banget gitu. Iya. Setiap minggunya pasti kita ke gereja. Dan sampai tiba di mana gitu ada titik terendah dari keluarga gue yaitu, bokap gue suka banget judi. Oke. Kuat banget judinya. Judi apa bola? Semuanya. Oke. Dari ayam, sabong ayam, judi kartu, judi bola. Pokoknya apa aja yang bisa dijudiin, dijudiin. Oke. Iya kan yang kita tahu namanya judi kan gak ada yang menang. Betul. Tiba-tiba semuanya dari harta dari yang tadinya punya mobil, sampai gak ada sama sekali, punya rumah juga sampai gak ada gitu. Oke. Dari judi gitu. Dan tibalah di mana ya kan terjadi pertengkaran antar keluarga. Nyokap berantem sama bokap. Ya. Sampai mau dibunuh kita itu semua. Sama bokap lo. Sama bokap udah ngeluarin samurai. Gara-gara dia kalah judi stress kali ya. Ini udah ketapan jual semua nih, mobil, rumah, udah gak punya apa-apa? Udah gak ada apa-apa. Udah pusing, udah mentok gitu. Mentok. Oke. Udah mentok banget nih. Ya kan duitnya udah gak ada. Duit hasil jual rumah abis ya kan. Duit mobil abis ya kan. Terus cicilan jadinya numpuk ya gitu. Dan usaha juga gak ngedukung jadinya. Oke. Nah jadi seperti itu. Dan setelah itu kita udah ngeluarin samurai ya kan. Bokap dan itu ada abang untungnya. Oke. Lu berapa bersaudara sih? Tiga bersaudara. Cowok semua? Cowok dua, cewek satu yang paling kecil. Yang paling kecil ya. Nah itu ada abang gue. Adanya pas mau ditebas gitu abang gue nangkis gitu. Pake kayu. Tangkis-tangkisan jadinya udah kayak. Serius? Serius? Ini kejadiannya dirumah? Dirumah. Hampir keluar rumah. Ini gara-gara apa itu? Iya jadi. Dan bapak gue emang terkenal premanismo banget. Oke. Preman daerah rumah lu. Ya pokoknya terkenal adatnya. Kalau marah gua bacok. Keluari samurai. Bacok. Berarti bapu-bapu samurai kakak lu. Semi tongkat. Cet-cet gitu. Nah pertanyaan gue lu ngapain? Liatin. Ayo bang. Ayo bang. Kagal lah. Ya kayak ngelaman nampetin nyokap gue. Iya iya iya. Dan akhirnya sampai bacok-bacokan itu. Kayak kan tangkis-tangkis bokap gue. Sampai udah nih. Ya kan. Setelah lalai. Akhirnya diusir. Yang diusir siapa? Gua berempat. Loh. Oke. Lu. Abang lu. Sama adek. Oke. Diusir poy jangan di rumah. Akhirnya diusir. Dan diusir nenek, nyokap gua sama kakak gua sama adek gua ke rumah nenek gua bang. Oke. Dan gua memisahkan diri. Kenapa? Karena kayak gua ngerasa kok Tuhan begini banget gitu. Oke. Iya kan. Nyiptain gua di keluarga yang gak bener gitu. Gak apa. Bapak gua kenapa bisa jadi gini gitu kan. Padahal yang tadinya dia biasanya ke gereja gitu kan rajin. Terus kenapa tiba-tiba dia balik kehidupan yang lamanya gitu. Akhirnya gua kayak. Yaudah gua mutusin gua cabut selama tujuh hari. Iya kan. Gua cabut. Lu sendirian apa sama abang lu? Sebenernya bener sendiri. Berarti abang lu, adek lu sama anak apa ke tempat nenek lu ya? Ketempat nenek. Oke. Lu cabut? Gua cabut sendiri. Bener-bener ada di sebuah tempat gua dapet gitu. Yang fasilitasnya juga ada. Gua sendiri bener-bener gak ada temen dan temen gua aja gak ada yang tau. Tapi orang-orang gereja nyariin gua semuanya. Oke. Orang-orang gereja yang lama gua. Oke. Maksudnya gua gosip kehancuran keluarga lu pasti kedengeran orang gereja gitu ya? Sebenernya udah tau semuanya. Iya, iya, iya. Makanya sampe pecah banget gitu. 2018. Sampai terjadinya gua mental dari gereja ya kan. Temen-temen gereja gua pada nyariin gua ya kan. Terus pendeta gua pada nyeting kayak. Udah lah gua gak butuh kalian. Saat ini gua bilang gitu. Gua gak butuh kalian. Kenapa lu punya pikiran gitu? Kenapa lu gak. Apa lu kecewa sama Tuhan? Yes. Satunya itu. Gua kecewa sama Tuhan. Padahal gini gua ngomong. Gua sampe. Gua nangis gitu. Tuhan kenapa kok gua kayak gini. Udah kan. Gua setiap hari gua bisa melayani Tuhan gitu. Iya, iya. Dari Senin sampe Minggu gua ada di gereja pada waktu itu ya kan. Gua kenapa Tuhan ngasih tempat gua. Keluarga yang kayak gini gitu. Iya, iya, iya. Yang gak harmonis gitu kan. Dan temen-temen gua gak ada yang tau hal itu. Karena gua kalo di tongkrongan tuh kayak. Gimana sih bikin memencah suasana gitu. Taunya temen-temen gua happy gitu kan. Padahal di dalam itu gua enggak. Gua ngerasa. Tuhan jahat banget sama gua. Dan akhirnya. Gua gak tau harus kemana gua cerita. Dan gua upload. Semua kejadian itu. Gua marah sama Tuhan. Ya kan. Kenapa Tuhan begini-gini. Gua upload di media sosial gua. Ya kan. Dari Instagram, Twitter. Sampailah ke Facebook. Oke. Maksudnya perasaan lu. Iya. BT keluarga, BT sama Tuhan. Itu lu Twitterin gitu ya. Gua taruh di Facebook gua. Iya, iya. Dan ada yang respon. Hmm. Responnya apa kebanyakan orang-orang tuh? Enggak. Ada satu doang responnya di Facebook. Satu orang? Satu orang. Oke. Siapa dia? Temen gua. Oh temen lu? Oke. Yang gua tau dulunya itu dia. Brengsek. Dianya lu gimana ya. Sukanya mencela-mencela Tuhan gitu. Suka apa gitu kan. Oke. Terus tiba-tiba dia ngechat gua dengan kata shalom. Oke. Wah ada berat tuh ya. Shalom. Aduh iya. Shalom. Kan gua kaget kan. Damai sejahtera itu gua. Ih. Ini anak kenapa gitu kan. Gua gak tau. Tiba-tiba shalom gitu. Waduh. Kayaknya masih gak percaya gua nih dulu. Ini bener sampe gua cek. Iya bener dia. Karena dulunya bader banget nih bocah. Iya nih bocah bader banget. Kok jadi shalom gitu ya. Gua jadi kayak shalom. Dari situ aja awal aja kayak. Udah ada yang aneh nih. Aneh ya. Terus. Yaudah kata gua. Gua ladin. Kenapa bro gitu kan. Duk sedia scare banget sama gua. Ditanya. Yaudah gua jelasin. Gua ada masalah gini sama keluarga gini gini. Dan dia bilang. Yaudah. Kata dia. Kalau ada masalah gini bro. Kita ketemuan aja nanti gua ajak pendeta gua gitu. Biar kita sama-sama ngobrol. Tuh. Orangnya asik kok gitu. Dia bilang gitu kan. Dan itu kan membuat gua penasaran ya. Ini siapa sih yang bisa bikin si brengsek ini berubah gitu kan. Oke. Karena temennya yang dari bobrok. Malah jadi bener. Dulu malah kebalikannya. Malah kebalikannya. Oke. Dan gua penasaran. Ini siapa orang ini. Ya iya. Dan akhirnya. Yaudah gua iyakan. Yaudah entar siang kita makan baso gitu kan. Dia bilang. Tukang baso inget gak namanya siapa? Mas Yono. Mas Yono. Kayaknya masih gitu. Mas Yono. Tukimen. Jadi. Setelah itu. Kita ngobrol lah. Terus dia dateng nih. Oke. Pendetanya. Dan gua rada. Kaget gitu kan. Gua kira pikir gua pendetanya kayak orang-orang. Ya biasa gitu. Ya ibaratnya rambutnya. Belah tengah. Bagaimana ke samping. Pake. Rapi banget. Terus pas balik. Looknya bukan kayak orang Indonesia gitu. Orang. Eropa gitu. Eropa. Eropa asli. Oke. Bule banget. Anjir. Terus ntar gua ketemu ngobrol apa ini kata gua gitu. Ntar gua gak bisa bahasa inggris lagi. Gua pikir gitu kan. Yaudah lah. Pas dia datang. Dia duduk. Selamat siang. Gitu. Udah ngomong Indonesia. Kata pasti taunya. Ya sepertinya orang ini ya. Bu Yolali. Haa. Orang Tegal ya. Orang Tegal. Tapi beneran orang Eropa. Orang Eropa. Oke. Orang Eropa tapi mungkin udah tinggal di sini. Udah lama. Oke. Dia siapa pendeta. Pendeta. nanya si temen gua oke yang pendeta temen gua dan akhirnya bong ngobrol sama dia ya gue ngejelasin ada masalah ini ini sambil makan dan dia langsung ngomong ke gua dia nyeramahin gua dia kasih ayat ayat alkitab yang sebenarnya dulu oke emang ayat-ayat alkitab yang sebenarnya menulis pendeta bule itu apa yang pertama kali makanya Alkitab kita oke iya pertama itu sama kayak Alkitab ya isinya semuanya sama katanya kamu nggak boleh gitu sama orang tua ada ya terkasih gue dijelasin gini-gini gini dan setelah itu kita ngobrol-ngobrol panjang ya kan gue dikasih penjelasan tentang Alkitab yang sesungguhnya dulu nih pertama oke ya kan yang sesungguhnya seberapa Kristen banget yang Bible asli ya dikasih tahu di ayatnya dikulih tapi kan lu udah ngamem pan tadinya dengan Bible asli Allah lu masih gitu dong awalnya kayak enggak tapi gue ngerasanya ini orang care banget gitu oke oke soalnya barah banget gitu kan sampai dia nanya kayak gitu dan itu yang bikin gua penasaran dan bikin gua kayak ya udah gua kayaknya ke lu aja deh oke dan setelah itu ya kan dia kita selesai makan gua pulang gua kira cuman ya udah pulang gitu kan enggak taunya yang bayar siapa bakso ya yang bayarin dia dia oke 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 kan telaparan gitu oke oke dikasih sama dia setelah itu kita tukeran WA sama si pendeta ini oke oke nah setelah tukeran WA itu pas gua Sampai di pengasingan gue Dia masih ngechat Sinepon gitu Oke Intense Lu selama tujuh hari itu Lu hilang kemana Ke rumah temen lu Apa Nggak disitu aja Stay disitu aja Oke Dan setelah itu kan gue pulang Oke Gue pulang Ya kan Dan pulang juga Itu gue masih cacetan tuh Mas Mendeeta tuh Itu gue ngerasa Udah kayak ayang banget lah Dibilang besti Besti banget Isinya emang apa Cetan? Maksud gue Dia ngapain Dia support lu terus Support Dengan ayat-ayat Yang Bible asli kan Ngasih ayat Alkitab Setiap pagi Setiap siang Nyemangatin gue Sore malem Jangan lupa berdoa Ngingetin gue Jangan lupa makan Berdoa Luar biasa banget kan Dimana nih gue Kayaknya Nyorang perhatian banget Sama gue Emang apa sih gue Kayak gitu Ngerasanya Gue kayak ngerasa Nyaman lah Sama dia Dan setelah itu Gue setelah pengasingan gue Gue pulang ke rumah Karena gue dijemput Sama orang tua gue Suruh pulang Yaudah gue pulang Dan gue pulang Dan disitu Gue di chat sama pendeta Yang Europe ini Pendeta itu Kita kasih nama siapa Siapa palsu Siapa nama palsu Yang lebih enak Enak tuh Nama bule siapa ya Michael Michael Tapi Michael kayak beneran Ya agak palsu Henderson Pendeta Henderson Kita samarin pendeta Pendeta Henderson Henderson Holland Sama pendeta Henderson Holland ini Jadi Kita sama Henderson Holland ini Ngedi chat Dan sampai di rumah Gue diajakin Ayo dong ke gereja Yuk gitu Ke gereja saya Dan dengan Experiannya kayak gue Aduh Gue harus kesana Gitu kan Kayak ada Ayo gue harus kesana Dan akhirnya Gue iakan Karena kan gak jauh juga Dari rumah gue Dan akhirnya Setelah kesana Tiba saatnya kebaktian itu Dan orang tua gue Gak tau nih Gue cuman pamitnya Mau ke gereja Tapi gak ke gereja Lama gue Gereja yang baru Gue bilang Mas aku udah punya gereja baru Gitu kan Yaudah gak apa-apa Jalanin yang penting bener Kayak gitu Nyokap gue sih Nyarankan kalau bisa Ke gereja ini lagi Tapi gue bilang Gak dulu Untuk sekarang Dan akhirnya Gue ketemu dia Gue pas banget Nyampe parkiran motor Tuh udah ada dia Di depan gerejanya Udah dia Gak di depan gerejanya Jadi Di parkiran motor Oke Pokoknya di parkiran motor Ketemu dia Tadi dia nyambi Kayaknya jadi Tukang parkir terus Terus gitu Gak dong Gak dong Dia maksud Dia menunggu lu banget Berarti intinya Jadi kayak gue Ngerasa spesial banget Gila nih Tau gue sekelas pendeta Bisa nungguin gue Padahal pendeta kan Biasanya ada di mimbar Di depan Ngapain sih dia turun Langsung Berarti dia caring banget Sampai kayak Gue Ngerasanya Waduh Gue istimewa banget nih Lebih-lebih dari spesial Yaudah pas Gue dateng Turun dan ikut ke gerejanya Awalnya kayak biasa aja Oke Kayak biasa tuh Berarti kayak kebaktian Pada umumnya Bisa Oke Dan Dengan gue gak aneh Gak ada yang aneh Gerejanya pun Planknya familiar banget Ada planknya Terus ada orang-orang Di depan dasarnya Selamat datang Si Alom Oh iya si Alom Kayak gitu Setelah masuk Ya kan Pas mau masuk Ditahan Set Alat semua Alat komunikasi Ya kan Harap tidak dibawa Kedalam Ibadah Oke Alat komunikasi Maksudnya handphone Gak boleh masuk Gak boleh masuk Wih Kata gue Hebat banget nih Gereja Ya kan Sampai aja Sampai gak boleh dibawa masuk Dan dititipin Dititipin ke locker Apa ke orang Kayak ke locker Ada orang disitu Ada orang Yang bawa Pokoknya Lu gak beritanya Kenapa gak boleh Bawa handphone Enggak Ngerasa Ini kayaknya Gereja kusuk banget Gitu Gak langsung positif Wajar Gereja ini doang nih Mungkin disini Harus bawa Alkitab Ya udah Setelah itu Gue titipin Gue taro Gue masuk Melihat Look kayak gereja Pada umumnya Gak ada yang aneh Masih tetap Setelan gereja banget Gue duduk Saat ibadah mulai Baru tuh turun Spanduk Salib kebalik Set Sama kayak ada Malekat gitu gelentungan Wih kata gue Ini di dalam gerejanya Dalam gereja Pas mau mulai Udah mau mulai Jadi pas mulai Ntar lu Pas lu masuk Itu banyak orang Banyak Kayak berapa 20 30 Kayak ratusan deh Kayak gereja biasa Oh rame Oke Lu baik itu orang pertama Datang nih Cepret Lu kan berarti disuruh duduk dong Silahkan ya Berarti sebenarnya Di depan gitu kan Iya Gue adanya di tengah Tengah-tengah Oke Pas dia mau mulai khotbah Turun tuh Turun Bukan mulai khotbah Pas mau mulai Ibadah Anjir Pas mulai ibadah Langsung Turun Salib kebalik gitu Iya Spanduk dulu gitu Salib kebalik Habis itu Malaikat Dan gak lama Ada yang perform Wadih Ketengguan 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 Gue mulai aneh Gue ini gereja gini Ketengguan Ketengguan Gue tau nih artisnya Gue juga pernah dengerin Soal lagunya Gue Artisnya yang nyanyi Iya Maksudnya band nya yang Apa Sleep Note Belum nyampe Gitu jenis lagu Apa yang dia mainin Kayak konser gitu Ada rock juga Metal juga KetengPl Serius lo Ini serius sih Maksudnya gue assistant Pas gue lagunya Lagu begitu Apalagi Gitu Ada Ada Yang ada Orkestranya gitu Pokoknya Ya itulah Oke Terus lo bingung dong Gue bingung dan gue namanya resah, kok ini kayak gini gitu kan Gue aneh nih, gue mau pulang Gue mau pulang, gue udah berdiri, udah mau jalan pulang gitu Terus ditahan, dia nahan Ibadah belum selesai gitu ya Yang nahan cer lah ya? Gue gak tau namanya siapa, gue ibadahnya gede gitu Ibadah belum selesai, diikutin dulu aja sampai selesai gitu ya Gue diem dong, gue takut, gue di apa-apain, yaudah Gue duduk, gue duduk setelah selesai itu Yang si band ini selesai, langsung muncul lah pendeta Henderson Henderson Holland Holland, ini nama Samaran, Henderson Holland ini Henderson Holland ini muncul Muncul Dengan, dia atributnya apa bro? Pendeta biasa Pendeta normal Ganteng lah pokoknya Oh ganteng Ganteng Eropa punya lah Eropa punya lah pokoknya Setelah itu, dia khutbah Intinya dia bilang gini Semua hal di bumi ini, ya kan agama-agama yang di bumi ini Itu adalah semuanya karangan manusia Ini si Mr. Henderson ngomong? Henderson ngomong Karangan manusia? Karangan manusia yang jago menciptakan novel-novel gitu Karangan-karangan yang terkenal Mereka itu sama, setara dengan kita Dia bilang kayak gitu Oke, itu doktrinnya ke dia ya? Doktrinnya ke umat-umatnya nih ya? Ke umat-umatnya, kan gue langsung kayak Logik banget ya gitu Masuk nih, bener nih Karena dia sebutin nama-nama sini, sini-sini adalah sama, setara dengan kita Makanya, kenapa mereka itu kayak membalikan fakta Dibilang gitu Lucifer ini sebenernya benar-benar utusan Allah nih Memang diturunkan ke bumi untuk menyelamatkan manusia Oke Dibilang seperti itu, ya kan? Dan akhirnya, dengan penjelasan itu Benar juga ya, ini kan dia malaikat Lu pikir kok gitu kan? Ini kan malaikat langsung diinikan Karena mungkin orang-orang aja yang di bumi ini Gak senang sama pengajaran ini Makanya dibikin peraturan-peraturan gitu Padahal, di Dini gak ada peraturan-peraturan kayak gitu Jadi si Henderson ini, apa Ini pertamanya, khotbah pertamanya langsung membaui Lucifer Iya Langsung Langsung, langsung dikasih tau Gue kayak udah disiapin nih Biar masuk gitu Oke Disiapin temanya ini-ini Jadi, pemikiran gue masuk juga nih, logika juga Oke Semuanya juga masuk dong, kan rame kan? Dan akhirnya, selesai Selesai Selesai, ibadah selesai Dan abis ibadah selesai, gue dianterin pulang Oke Kayak anak kecil gue dituntun Gue udah gue tau gitu Oke Dianterin pulang, sampe parkiran Ya, hati-hati ya Terus gue, kayak dikasih itulah Ada Selipan Biasanya kan kita, kalau ke gereja Kita yang keluar Oke, kita yang ngasih Kalau kita ke ibadah, kita yang keluarin Sedekah lah ya Sedekah Ini kebalik Dikasih Gue dikasih Dikasih berapa, kalau belum tau? Waduh, itu sekitar 500 ribu Oke, 35 ribu Kadang ada gini Lu nanya gak, ini buat apaan? Hmm, kayak udah pegang gitu Oke, oke Oke Kayak gue, iya iya pak Aduh Berarti Lu pertama kali kesitu Tidak pernah dia mengagungkan Kalau Kristen Katolik kan berarti Nabi Isa atau Tuhan Yesus ya Gak ada tuh di dia ya? Gak ada Pokoknya Lucifer Dan itu ada sebutannya Waktu itu gue lupa Nama sebutannya apa Nama terkenalnya itu ada Oke Dan itu kayak masuk, kayak make sense Oke, satu kali pertemuan Terus kok lu, oke Kok lu mau lagi ke situ ya? Kan lu, ya minum silahkan Silahkan Dan setelah itu Ya gue masih cacetan Terus Tapi kan lu harusnya lu aneh dong Kok ini gereja salibnya kebalik Lucifer Beda nih sama yang diajarin Yang bener dari awal gitu Lu mempertanyakan itu sebelum tidur Apa lu kayak blank? Gue langsung kayak Oke, ini tempat gue Oke, karena dia orangnya baik Salah satu dia bilang Ini adalah menciptakan Semua yang ada disini Dan dia menjelasin Kalau lu mau jadi apa Bisa disini gitu Emang menurut lu yang paling make sense Yang dikasih quote Sama Mr. Henderson itu Kalau lu pikir sekarang Ya, wah ini make sense Walaupun salah ya Tapi pada saat itu Ini make sense sih Ya manusia itu Manusia itu diciptakan? Yang tadi Yang manusia-manusia ini Yang bikin ayat-ayat Yang atau yang bikin kitab-kitab suci Itu semuanya cuman karangan Karangan Yang bener adalah Henderson Ya, Henderson Karena dia itu langsung dikasih wahyu Dari si Lucifer ini Jadi Lucifer ini yang nyatet tuh Ayat-ayat tulis-tulisannya itu Oh, oke Dia bilangnya kayak gitu Tapi Henderson itu mengaku Dia diutus oleh Lucifer Iya, pokoknya ada keturunan dari situ Oke, oke Itu make sense buat lu ya? Iya, jadi kalau menurut gua Iya juga sih Karena gua juga kayak udah Males gitu Iya, iya, iya Pada saat itu Pada saat itu lu males sih Paham gua Oke, itu pertama Pertemuan ku dua lu balik lagi? Pertemuan kedua Gua masih chatting-chattingan Terus gua diajak sama dia Ayo, mau gak datang ke gereja ini Ada lagi kayak Komsel lah kalau disebutnya Tapi kalau di sana lagi apa Gua lupa nama sebutannya ada Cuman kalau di kita Kalau di gue tuh lagi ada Persekutuan Oke Atau ibadah di luar jam gereja Iya Dan dia bilang kayak gitu Gua dateng Dimana, eh sorry Bukan dimana Maksudnya tempatnya berarti bukan di gereja? Sama Oh di gereja juga Lokasi satu gitu dulu Oke, oke Tapi emang ada ruangan khusus Kayak ruangan sekat-sekat gitu Iya Ruangan sekat-sekat gitu Pas gua liat Gua dijelasin Hanya di sini Yang bisa mendapatkan kenikmatan dunia Dibilang kayak gitu Hanya di sini yang bisa mendapatkan kenikmatan dunia? Iya, dan gak ada aturan gitu Gak ada aturan? Gak ada aturan kayak hal-hal di agama lain gitu Oke Dan kutubu apa gitu Diliat Kasih liat nih satu ruangan Gua liat Ada pintu kayak ada kacanya gitu Cowok-cowok lagi enak-enak Cowok sama cowok? Iya, lagi mantap-mantap Oke Bucet, gak kaget dong gua Eh, cowok sama cowok gitu Ini sorry, ini diajak lo doang apa? Pada saat lo liat rame-rame lagi nih? Ada gua Tapi mereka di dalam lagi melakukan rame-rame Oke Oke, oke Terus lo liat dari kaca gitu? Di kaca, satu Ini si Mr. Hennessy berarti di sebelah lo? Iya, kayak gini Nih, liat nih ke nikmatan Ini lah, kayak ini turwisata gitu Oke Ini adalah ini, ini adalah gitu kan? Oke, oke Dia jelasin Nah, terus gua liat sebelahnya lagi Nanti lo, perasaan lo pas Mr. Henderson Holland ini nunjukin itu Apa perasaan lo bro? Kayak kaget dulu pertama Kaget Cowok sama cowok kan? Cowok sama cowok satu apa rame-rame cowok-cowok gitu? Cowok-cowok Oke Misinya satu genre semua cowok-cowok Oke, satu genre ya? Oke, oke Oke, oke Sama-sama jenis, ngadu pedang Oke Lagi ngadu pedang Terus gua liat sebelahnya lagi Iya Cewek sama cewek Oke Ngadu ember Iya Iya kan? Kata gua, udah cewek sama cewek Oke Terus sebelahnya lagi, gua dijelasin Sebelahnya lagi ada pasangan suami istri Iya Tapi dia bisa disitu bisa bertukar-tukaran Oke, swinger Swinger Itu rame berarti dalam ruang-ruang itu rame? Rame Oke Sudah di swinger, jadi nanti hasil dari mereka ini akan dipakai untuk persekutuan Hasil anak juga? Iya, tapi sebelum jadi anak alias brojolin dulu Jadi sebelum jadi, sebelum jadi manusia banget gitu Iya kan masih Pas lagi hamil gitu maksudnya? Iya, lagi hamil, itu harus dikeluarin Dan itu nanti yang akan buat sakramen Jadi anaknya itu di blender Ntar loh, ini lu tau dari mana ya? Kan gini, kan lu pertama ngeliat cewek sama cowok Kedua cewek sama cewek Yang ketiga swinger Terus penjelasannya pas lu ditemenin sama Henderson, siapa? Henderson Holland ini Nih, dia tuh gimana ngejelasin ya? Ini pertama begini nih bro, nikmat dong gitu Iya, dia kasih tau disini liat Iya kan, saya emang sudah diciptakan di dunia ini emang tidak ada namanya Larangan-larangan Seperti itu penjelasan dia Yang gue inget seperti itu Iya kan, setelah itu Room kedua cewek sama cewek yang ada larangan Yang ketiga swinger Dia baru ngomong Dia udah ngasih tau Oke, lu gak ada pertanyaan ke dia? Ini gak aneh nih, Pak Pendeta gitu gak? Lu diri aja? Gak ada, kayak disitu kayak udah Oh iya sih, kayak gitu aja Kayak langsung masuk, kayak pemahaman Jadi gue manut aja ya Oke, oke Dan nanya pun, nanya Ya ini ntar hasilnya diapain gitu kan? Dia ngomong emang Ya hasilnya nanti di Blender gitu kan? Ah di Blender? Iya Di Blender pada saat itu, di Blender Jadi nanti itu ada cawan besar Iya kan, cawan besar Kalau misalkan kamu mau bergabung Misalkan kan gitu Terus dia nanya gini dulu sebelumnya Nanya ke gue Cita-cita kamu mau jadi apa gitu? Terus kamu mau jadi apa? Terus gue kan cuma mikir Kalau gue mau punya duit, gue harus jadi artis dong Oh kata siapa harus punya duit? Cicilan yang banyak kalau artis Ini yang bodohnya gue Dulu kayak mikirnya Gue ngeliat artis pasti punya duit Terus gue udah bisa ngangkat derajat sama orang tua gue Terus gue kaya, gue pulang Gue mau lemparin duit ke bapak gue Niat gue gitu ya Iya, iya Udah niat gue udah kasar banget Lo lemparin duit, lupa-lupa lo Yeay, main judi lagi Ini, begini, ini Oke Gue kaya gitu Maksud gue, dia nganya cita-cita lo itu Setelah lo dikasih liat ada ruang Itu room Room pas mau room Yang mau dia bilang ini lagi di Blender gitu Terus dia bilang Kalau kamu mau gitu kan Diselingin tuh Gue diselingin, dimasukin pertanyaan Cita-cita kamu apa Oke Terus lu jawab Mau banyak duit Mau jadi artis Pokoknya mau punya nama deh Ya, pokoknya punya nama Disini bisa Dibilang gitu Apa yang basicnya apa Saya main drum pak Men drum di pelayanan saya Yaudah bisa Kamu kalau mau bergabung disini Cukup nanti masukin Darah Darah kamu Darah gue akan digabungin Sama darah-darah mereka Abis itu gue cuma diminta Surat pengunduran diri dari gereja Gereja lu sebelumnya Iya, gereja gue yang sesungguhnya ya Iya, iya Di GSI Anugrah Sarimulia Itu nama gereja gue Yang benernya Yang bener Kalau yang gak bener apa tadi Gereja Saiton Gereja Saiton Oke Nah, pada saat lu melihat Ada swinger Ada ini Terus katanya Gak tahu Yang di blender itu apa ya Bayinya di blender Bayinya jadi di blender Jadi pas keluar gitu Di blender Nah, lu kan maksud gue Masih waras nih Maksud gue ya Udah gak waras itu Itu lu udah gak waras Udah gak waras Mas gue ini bayi di blender Kayaknya agak kagak deh Karena kan setiap Apa, setiap dia ngomong tuh Kayaknya Karena lu pengen mengejar mimpi lu Iya Lewat si Henderson Holland Ini ya Oke, jadi Udah deh Iya, jadi gitu ya Lu gak mikir ini alik sih Ini udah mulai gak bener nih Gak Gak, gak mikir Gak kesana Kayak biasa aja Semuanya kayak berjalan Dan gue harus ngejar itu Karena ini impian gue Cita-cita gue Gue harus kayak raya aja Apapun Dengan cara instan gitu Karena lu udah sempat berdoa ke Tuhan Kagak dikabul-kabulin Ada Lucifer nih Yang pake blender Iya, pake blender Dia bikin itu kan Dia bilang Yaudah Sekarang Kejar aja dulu itu suratnya Saya bilang Gue gak punya surat waktu itu Gue gak punya surat Penguruan diri gereja Iya kan Saya cuman keluar gitu aja Soalnya Yaudah minta dulu aja Digituin Akhirnya Saya coba minta Iya kan Saya chat di gereja gue Di gesja anugerah ini Yang bener Gue chat pendeta mudanya Waktu itu Sekretari ternyata namanya Kok Jeffrey Kok Jeffrey Gue bilang Kok Saya mau minta surat pengunduran diri Gue chat DM gitu aja Terus dia bilang Yaudah kamu sini dateng Wah gak bisa Gue bilang Gak bisa nih Lu udah mulai kenal sama Mr. Henderson Holland ya Iya Henderson Holland gak bisa Bahkan sebelum ini tuh gue Kayak takut Kalo ketemu orang-orang beja Iya Jadi Gue Gak bisa lah Kalau untuk ketemu dia Dan itu gue Disitu Kayak punya kekuatan super Jadinya Superman maksudnya apa nih Insting gue kayak spaderman Asli Gue ngerasanya kayak Insting gue kayak spaderman Disaat gue mau pulang Dari pulang kerja nih Gue mau pulang ke rumah Ya kan Baru udah mau satu rumah Lagi ke rumah gue Itu gue kayak ada yang nyuruh Putar balik Serius loh Dan pulang Serius Kenceng banget Itu langsung gue putar balik Motor langsung gue banyak Langsung jalan Dan gue disitu Ada orang-orang beja Oke Jadi lu menghindari Oke Gereja Gereja gue beneran tuh Oke Pada akhirnya Lu memudurkan diri Dari gereja asli lo Enggak Itu syarat untuk masuk Ke gereja sehatan itu Adalah lu harus Memudurkan diri dulu ya Memudurkan diri dulu Dari gereja Dan itu ada suratnya Surat tertulisnya Oke Gue dengan cara apapun Gue gak dapet Dan itu gue harus ketemu dulu Ampok Jepri Gue bersyukurnya Ampok Jepri gitu Dia harus nemuin gue Dia harus ketemu gue dulu Kalau gak ketemu gue Dia gak mau bikin Tapi lu gak ngadu ke Pendete Henderson Holland ini Gue ngomong Ini gue gak bisa Dapat suratnya nih Gimana ya Dia gak bantuin Dia juga bilang Udah gak apa-apa Ntar aja Kamu ikut terus aja Nanti kalau emang ini Ntar pasti juga dikasih Dia bilang gitu Selama lu gak dapet surat Lu masih Intens Masih intens ke gerejanya Si Henderson Holland ini Yes Oke Apa lagi bro Ritualnya Sampai tiba Yang tadi itu Gue dateng yang kedua Dateng Gue duduk Paling depan Ini rame ya Posisinya Gerejanya Gak cuman lu ya Yang tadinya Gue di tengah Gue rada maju Ya kan rada maju Karena gue tau nih Hari ini adalah Kayak Apa Sakramen Oke Di cawan Yang bekas hasil itu Dan gue liat Di depan itu Orang-orang hebat semua Gila nih Pengusaha Orang-orang top Youtuber Artis Ada tuh disitu Namanya siapa Namanya Hawa Lu liat Tapi lu liat sendiri Lu makin yakin dong Wah ini nih Gue bisa jadi orang top juga nih Makanya disaat mereka Melakukan Darah itu Terus dia minum Satu-satu itu Gue kayak Ngerasa sedih Kok gue gak bisa Harusnya gue bisa disitu Lu gak bisa Karena belum dapet Surat pengundaran itu Tapi semua orang yang disitu Minum darah itu Yang dihasilkan Yang tadi lu liat Di room-room itu Pada swinger itu Itu hasil itu Wajah serem banget Itu hasil itu Pada saat Orang-orang itu Pada minum darah itu Lu malah Keterigar makin Gue kapan nih Bukan malah kayak Makin gak bener nih Itu kan darah dari bayi Yang di blender itu dong Ini kan Lu malah kepengen Pengen Kalau orang waras kan cabut ya Lu mana kepengen Pengen banget Ini mimpi gue nih Gue harus minum darah itu Waktu orang-orang itu minum darah itu Ekspresinya apa bro Maksud gue kayak Kalau di Kristen kan suka ada doa dulu Kalau di Katolik kan biasanya suka ada Ada mantra-nya juga Kalau dia ngomong apa mantra-nya Gak tau gak jelas Wow gitu Pokoknya bacaan itu Terus Gak lama diselingin sama Lagu yang kita kenal Oke Sambil mincin Oh people Anjay Kata gue Wah aset Parah itu Oke Terus pada minum gitu Berusaha Nikmatin banget Semuanya ya kan Ganti-gantian Di setelah lagu itu Sambil diringin Anjir Gue bener nih Ya kan Pengen gue gitu Dan akhirnya Yaudah Selesai Gue dikasih tau Udah gak usah Sedih gitu Masih ada Sempatan lagi Karena yang hal kayak gitu kan Emang gak Gak akan dilakukan Dengan Terus-erusan gitu Jadi ada Sisa-sisa nanti Kapan gitu kan Ada hal-hal khusus lah Kayak yang dilakuin Sakramen itu Oke Oke Nah Setelah itu Jadi Pas mau pertemuan ketiga Ini Si Henderson Holland ini Dia cabut Ke Ke luar negeri Oke Di daerah Asia Ada pertemuan Kata dia Pertemuan Seluruh pendeta-pendeta Ya kan Yang disebut pendeta Sama dia Itu akan ada Satu titik kumpul Dan disitu juga Akan ada Lord of the King Yang setara dengan Yesus Setara dengan Nabi lainnya Bahkan lebih tinggi Itu utusan dari Darah keturunan Si Lucifer Namanya Lord of the King Lord of the King Bukan ring ya Oh ring Film kan Oke Itu Nah taruh Gak nanya siapa Bukan bukan Itu temen lu Yang pertama kali Ngajakin lu Sebut saja Lu sebut namanya apa Gak usah Sebut saja Namanya Setio Misalnya ya Lu gak Kalau si Setio ini Hidupi aman Kayak raya Wah Mayan lah Kayaknya Semayang sih dia Ya kan lu Kebareng dia mulu nih Enggak Enggak bareng dia Pas gue udah dilepas Gue sama pendeta Terus gandengan Nah si Setio kemana Setio gak tau banget Oke Kayaknya dia berkumpul juga Kayaknya Setio ini Lebih ke MLM ya Maksud gue yang Emangnya suka ngajakin orang Kayaknya emang khusus Di bagian itu Oke Oke Sepertinya udah dilatih Di bagian itu Oke Jadi pertemuan ketiga Mister Henderson Holland ini Cabutlah ke pertemuan Oke Nah lu sering Bukan gosip Lu sering ngobrol sama Jemaat Jemaat Eh Kalau itu kan sebutnya jemaat Kalau ini apa Sama sih Oke Orang bentukannya gereja Oke Lu ngobrol gak sama jemaat-jemaat itu Enggak Kayak dateng pulang Dateng pulang Udah ketemunya sama Henderson Holland aja Oh Emang pas lagi pulang Lu gak ngobrol sama jemaat Gitu Eh bro gimana bro Gitu Udah disini aja mantep Gak saling kenal Gak care juga Dan mereka yang Petinggi-petinggi juga Gak pernah pulang bareng sama kita Oke Jadi mereka pulang lewat pintu Khususus Tapi tetep salib kebalik Oh iya Tapi kalau look di depan Enggak Udah di depan gereja banget Kalau di dalamnya Oke Tapi sewaktu-waktu Itu bisa jadi gereja juga Gereja banget gitu Sebelum lai ibadah Sudah gereja banget lagi Oke Sorry Jambi Tadi pada akhirnya Si Henderson Holland ini Kepertemuan paling utama Yang katanya dia apa Semua pendeta kumpul Kumpul Katanya punya Tuhan lagi Yang paling atas Ini Lord of the King Siapa Lord of the Kingnya Bisa dibilang itu Bukan bisa dibilang sih Emang dia itu Marilyn Mansion Menyanyi Iya Dia ketemu Marilyn Manson Iya Dia ngomong ke gue gitu Dia tuh Henderson Holland Henderson Holland Henderson Holland Itu kayak enak band deh Lama-lama gue liat Dia bersama ke band metal Iya Jadi Lord of the Lordnya itu adalah Marilyn Manson Iya Dia ngomong Iya ngomong Ngomong ke gue Dan karena Apa yang dia ucap Ya iya Itu lah Kata gue Terus gue cari Ini orangnya Serem juga Iya kan Karena gitu kan Manny Manson band kan Iya Oke Yang lagunya Butterfly itu kan Iya Iya Itu dia Oke Itu menurut si Henderson Holland Adalah Pemimpin Segala pemimpin Segala pemimpin Maksudnya dia langsung keturunan Lucifer Di bawahnya satu Lo belum sempennya Nyicipin darah blenderan itu dong Belum Oke 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 Jadi Gue ketemu malam itu sama Oma Gue lagi tiduran Terus gue lagi baca-baca emang bang Posisinya lagi baca-baca Bible versinya itu Henderson Lagi baca Apa sih isinya bro? Pokoknya Tentang pemahaman Pemanis itu ada gambar 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 Ayat Gambar Terus sama kisah-kisah gitu Pokoknya kisah-kisah Di balik semua Apa yang diceritain Henderson Itu ada disitu Jadi terkait Kayak Contohnya Yang tadi Ya kan Manusia-manusia yang bikin Hal-hal Fiktif Ya Fiktif Kayak gitu Nah Disitu Ada disitu Gue baca Pas sama lagi baca Masuk Haris Apa kabar Gue digituin Semua oma Kabar baik Ini orang ngapain sih Gue lagi pegang HP Begini Di kamar Terus HP Gue giletakin Kaget kan Terus dia ngeliat Liat ya HP Terus gue close Pas gue close Dia ngeliat wallpaper Gue Koper gue kan Udah Aneh banget Aneh itu apa Udah Sik-sik Iluminate Semuanya Oke Udah Satani total Iya Dia kaget dong Kaget ya Ini ternyata Anak ini Yang gue bilang ke gereja Ternyata gak Ke gereja Tahunya bukan gereja yang beneran Malah gereja setan Nyokap gue juga baru tau Pada hari itu Dan nyokap gue kaget banget Nangis buat dia Sedih banget Waduh Gue disitu Kayak udah langsung Gue debat sama dia Dia ngasih tau Pemahaman tentang Tuhan Yesus Terus gue debatin sama gue Begini Begini Terus mama gue juga Ya udah pulang lagi Nggak usah kesana lagi Ya udah Saya mau nikmatin sekarang Hidup saya Nggak boleh gitu Oke Dan akhirnya udah Kita berdoa ya Ijin ya Saya mau berdoa buat kamu Kata pendeta gue nih Omadwi Silahkan Pasti doain pun Gue kayak udah Nggak ada rasa Kapan sih nih Gitu ya 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 Nama ko Charlie Ini ko Charlie ini Pemimpin tim musik gue Dikasih sama dia nih Lagu-lagu gereja Gitu Pindahin lagi Akhirnya Gue mau dengerin Lagu-lagu gereja itu doang Gue kira Semudah denger lagu Lagu killing me Gitu ya Biar lah Gitu ya Gitu ya Ternyata Nggak susah Nggak masuk lagi Sulit banget Kayak nggak masuk Kayak satu Pas gue dengerin itu Lagunya Kayak dengerin Kayak biasa Tiba-tiba Keluar darah Ini gue Sar Ngacir Serius Ini keluar darah Disini Dari mulut Oke Tapi lagu killing me Gak ada di gereja setan itu Gak ada Gak ada Gak ada Gak aman Tormen gak ada Oke Gue takut ada Tormen disitu Gak ada Gak ada Maksudnya pas lu dengerin lagu yang gereja asli lu Lu keluar darah Lu kenapa tuh Kira-kira Setelah lu pikir-pikir lagi sekarang tuh Kenapa tuh Kayaknya Ada sesuatu sih Di dalam tubuh gue tuh Ada Maksudnya menyangkut Bukan roh biasa gitu Semacam bilang sihir lah gitu Akhirnya Gue mengambil satu tindakan Kayak Gue samperin pendeta gue Ngamperin ko jefri Ngamperin omadwi Kok saya mau Adain pelepasan di dalam tubuh saya Pelepasan tuh semacam Rukiah gitu ya Kalau bahasa ini Kalau di kristen Pelepasan Pelepasan roh jahat Jadi Akhirnya masuklah ke pelepasan ini Iya Gue dikasih prepare dulu Baca-baca alkitab Kayaknya dikasih suruh dengerin lagu gereja Itu baca alkitab pun Gue susah Iya kan Tetap Kadangnya kek disini gue Gue harus Muntah juga Berjuang juga tuh Pelepasannya kayak apa Ki? Pelepasannya itu Jadi Gue didoain nih Sama pengeja-pengeja gereja Iya kan Didoain Ini posisi gimana nih Posisinya nih kayak gini Kayak lunat ini Kita bikin bunderan Bulatan Kita dibikin bunderan Lu di tengah Oke Siap Ki gitu kan Siap Gitu kan Sampai dia siap Jereng Duhas Sengilang gue Nah ilang kemana Gelap Gelap Bener gelap Gelap Ini kayak film-film conjuring gitu ya Maksudnya lu di tengah Terus ini pendeta-pendeta Terus lu didoain Didoain Sudah yang Gue langsung Seinget gue Gue gak inget apa-apa Cuman ada Gue di Gelap banget Di ruangan yang gelap Dan gue Gatau kayaknya Gue udah mati kali Pikir gue disini Gue udah gak ada nih Dan Gue nanya dong Gue kan pas udah itu Nanya nih gue kenapa sih Pas dalam keadaan gue gelap ini Katanya gue ngamuk Gue ngamuk Sang ngamuk-ngamuknya orang Gue teriak-teriak Gue memberontak Gue sampe tiduran Bangun Kayak Gimana sih Kerusupan ya Kesurupan 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 Kan serusupan Jadi kayak gitu Itu untuk mengulakan roh-roh jahat Di alam tubuh lu Katanya juga Gue teriak-teriak Tapi gue gak ngerasa apa Gue gak ngerasa apa-apa Gue cuman ngerasa Gue ada di ruangan gelap Dan temen gue yang dengar Kayak lu kesakitan katanya Wah kesakitan Padahal gue gak ngerasa apa-apa Nah setelah Lagi didoain Gue ada di dalam ruangan gelap Gue berusaha Tengok sana Tengok sini Dan gue liat kayak ada Cahaya terang banget Jadi kayak ada Cahaya terang Dan belakangnya tuh Ada taman bagus banget Yang belum pernah gue liat Kayaknya ini taman cakep banget Terus ada Ada banyak orang disitu Dan ada bangku berbentuk Oh begini Iya kan Dan di tengah-tengahnya Itu orang bercahaya Tangannya gue liat Dari ujung Sampai ujung Nah Yang duduk-duduk disini Keluarga gue semua Gue liat ada Almarhum kakek gue Almarhum nini gue Ini saat lu Pelepasan itu Rasanya Terus gue liat juga Ada saudara-saudara gue Semua ada duduk disitu Dan ada bangku kosong Ada bangku kosong Terus Si orang yang bercahaya ini Dia ngomong sama gue Niski Silahkan Duduk Balik Ya Intinya dia yang nyuruh gue untuk Balik lagi Duduk disini ada tempat Dan akhirnya gue duduk disitu Dan gue tau banget disitu Itu tuh Tuhan Tuhan dikasih Gue percaya banget disitu Dan gue Gak bisa nahan tangis gue Kayak gue merasa situ Nyaman banget Andem banget Kayak enak Sejuk banget gue disitu Dan dia nyuruh gue balik lagi Itu kerasa banget Tangannya tuh nyentuh gue Oke Dan sampe gue Kayak Aduh sedih gue kalo inget Tau gue rasa itu Kasih Dalem banget Deep ya Udah ngerasa kayak gue udah mati Udah gue nyaman Sudah kayak enak Terus gue menjemukan mata gue Gue melek lagi Tiba-tiba gue ada di tempat Yang tadi gue Di gereja itu Oke Tiba-tiba gue udah ada Depan gue udah ada omah Terus gue ngomong Omah Saya maafin papa saya Itu hal yang belum pernah gue ucapin Seumur hidup Karena gue udah kesel banget Dari kecil Sampai besar gitu Gue pernah ngerasain Bokap gue kok begini banget gitu Iya Sampai gue kepahitan begitu dalam Dan akhirnya gue ngomong Saya maafin papa saya Oke Dan puji Tuhan Sampai sekarang Ya gue sudah berdamai Sama orang tua gue Walaupun nyokap gue sekarang Udah di surga nih Oke sorry Udah di surga Jadi ya gue sekarang Memperjuangin apa kata nyokap gue Gue mau setia sama Tuhan Karena kesempatan itu Cuma datang sekali Oke Gue gak mau lagi coba-coba Hal-hal yang lain gitu Maka daripada itu Dan gue kembali disini Puji Tuhan Dengan Keadaan yang baik Dan gue Mempersiapkan semua ini Kayak kesaksian ini pun Butuh waktu yang cukup lama Karena Gue harus berani Sekitar satu tahun Gue baru bisa speak up Oke Berarti Ini anak-anak ini Badi berisik ya Gue gebukin juga Ini orang lagi ya Kesaksian ya wey Oke Berarti Oke oke Lu udah ngalamin Banyak hal aneh juga Dalam hidup lu ya Tapi pada akhirnya Lu baru speak up Satu tahun kemudian Dan gue pengen tau dia Dengan speak up ini Lu mengharapkan orang yang Mungkin Ini gue tampil nih anak Ini Dengan lu speak up gini Sebenernya motif lu Harapan lu Ya mungkin masih banyak Diluar ya Kan mungkin kita dulu juga Sempet nonton youtube Siapa Siapa Ram Siapa Kak Junar Bukan Yang di jasatan juga Mongol Oh Mongol Gitu kan Dia juga bersaksi Pernah masuk Ini tuh banyak ya Menurut lu Orang-orang kayak Siapa Si Henderson Holland Atau siapapun itu Itu banyak Menurut lu Setelah lu pikir lagi Sekte-sekte ini Itu sebenernya banyak ya Ada Sebenernya mereka Berjalannya tuh Lewat Media sosial Sekarang kan gampang banget Oke Bahkan Kayak gini Dan dia narik-narik Orang-orang rapuh Ya Orang-orang rapuh Dan dia tuh bisa sekarang Kayak gini Bang Wanet Kalau kita update status Misalkan di facebook ya Tentang kekecewaan Tuhan Misalnya gue nih ya Ah gue benci sama Tuhan Ada yang masuk tuh Cari aja Nanti lu bisa cari disitu Tulis benci Sama Tuhan Nanti nongol lu Dan lu yang akan jadi itunya Tapi gak semua orang dateng Ah gue mau jadi dong Gak kayak gitu Orang-orang yang dipilih Oke Oke Kayak dilihat Mungkin background belakangnya Dia yang setia sama Tuhan Dia yang udah pelayanan Nah ini yang lagi Lagi kena masalah dikit Langsung Ambruk Nah ini itu Mangsa-mangsa mereka Makanya Kalau kayak di media sosial Kan gampang kan Ya Terutama facebook ya Lu bilang tadi ya Facebook tuh paling banyak Maling banyak Mereka salah satunya gitu Temen gue aja Selan bawa gue tuh Dia dapet duit 3 juta Oke Jadi setiap Tadi ada perjanjian itu Nanti kalau gue tanda tangan Perjanjian setelah gue masuk Gue juga bisa seperti itu Di saat gue membawa orang Gue dapet fee Oh MLM nih Sejadi Iya dong ya Sistemnya bersama Jadi temen lu yang sedia Dia dapet duit Ntar lu siapa tau Dapet ini Ini muter gitu ya Oke 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 Jadi ada khusus Tim-timnya mereka Oke Wah horror juga ya Yes Tapi menurut lu Operasi itu masih berjalan Gak sampai sekarang Ini pertanyaan terakhir gue Apakah menurut lu Masih ada di Indonesia Gue seriusnya sih Di Jakarta deh Ya Jadi lebih detail banget Di Indonesia Menurut lu Ada gak Masih ada Ada Gue yakin sih ada Masih berjalan Karena gue liat sekarang Udah mulai bermunculan Orang-orang yang kemarin disiapkan Oke oke Udah mulai up Oke Dan pesan terakhir lu Buat mungkin orang-orang yang lagi ngalamin Kayak lu Lagi ada masalah Gak cuma keluarga Keluarga Keuangan Kehancuran pacaran Cerai Apapun itulah Yang kayak Lu ada message gak Yes Message gue gini Carilah Tuhan dahulu Setelah itu Marilah kita terbuka Sama orang yang percaya sama kita Contoh sama kakak rohani kita Sama pendeta kita Jangan merasa dipendam sendiri Apalagi disetebar ke media sosial Karena menurut gue gini Media sosial itu Luas Jangkauannya Semua orang bisa tau cerita lu Tapi gak bakal bisa membantu lu Oke Kayak gitu Dan yang orang percaya itu Orang gereja itu Pastikan mereka ada Kuasa-kuasa Tuhan gitu Gak jauh dari Tuhan Intinya larinya ke Tuhan dulu Oke Jangan kemana-mana Kalau gue Dulu itu rasa penasaran gue Gede banget peng Iya kan Soal Tuhan tuh apa sih Agama ini ajarannya apa sih Gue harap juga Teman-teman yang nonton ini juga Tolong diperkecil aja Rasa penasarannya Cukup dari sini aja gitu kan Dari sini aja dilihat Di komen Like subscribe Jangan lupa Dan tetap ke gerejanya Tetap ke gereja Jangan lah Ke gereja dimana tempat kamu ke gereja Iya 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 Sebenernya ini tuh berlaku ke semua agama ya Pastikan setiap orang beragama kan pasti punya Rasa penasaran Rasa ini Jadi message lu ya Lu percaya aja sama kepercayaan masing-masing Jangan lu baru-baru beri mesos soal ini Karena banyak oknum-oknum yang bisa masuk tuh ya Eh tadi offer lu juga ngomong sama gue Ini juga ada sponsornya nih bang Emang ada ya? Ada Sponsor di gereja itu? Ada Gede Maksudnya sponsor gede? Gede Sponsornya Top BGT Top banget lah pokoknya Keren banget ya Pokoknya Pasti lu tau lah gitu Oke Dan kelihatan Dan sekarang ini Mereka tuh udah mulai Mengeluarkan-ngeluarkan kode-kode Ibaratnya Kode apa tuh? Ya kode-kode Banyak lah Dari Bisa dilihat mungkin dari nomor-nomor Dari apa Dari bentuk gambar-gambar Dan lain-lain Gue udah liat Dan makanya Ini Gue gak bisa ngungkapin Kan banyak yang bilang sama gue Kenapa gak lapor? Kenapa gak lapor? Ya kenapa gak lapor? Ya karena Mereka itu lebih pintar daripada kita Oke Mereka tuh bisa memanipulatif apapun Di saat gue melapor Gue gak punya bukti apa-apa Dan yang ada Gue gak ada disini Gue kesaksian gue akan di dalam penjara Dan itu gak tau Orang-orang akan percaya Makanya disaat ini Gue mau berperangnya Secara kan Secara Tuhan gue ini udah berkorban buat gue Ini hal kecil gue berkorban buat Tuhan gue Dan gue harap anak-anak muda Gak ada lagi kayak Risky-risky yang 2018 itu Oke Jadilah Risky yang sekarang Yang dengan Sama Bang Onat ini Kit, thank you yang udah sharing ya Thank you Risky Yes